Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program LAPAS. Seorang pembantu rumah tangga bernama Sarmina berusia 43 tahun ditemukan tewas mengenaskan karena meloncat dari samping toko berlantai 3 yang berada di jalan DI Panjaitan, Kilometer 7, Kota Tanjung Pinang. Samping toko PT Lancar Bangun Pertiwi diberi polis lain oleh pihak kepolisian Polres Tanjung Pinang. Hal ini karena tempat tersebut menjadi tempat kejadian perkara atas meninggalnya Sarmina seorang pembantu rumah tangga asal kebumen. Di tempat kejadian perkara tampak darah yang telah mengering serta gambar manusia yang telah dibuat oleh pihak kepolisian untuk penyidikan dari Satuan Reskrim Polres Tanjung Pinang. AKP FNB Ali, kasar Reskrim Polres Tanjung Pinang mengatakan kematian Sarmina seorang pembantu rumah tangga tersebut masih dalam penyidikan. FNB Ali menambahkan diduga saat ini, motif kematian korban adalah ingin kabur dan tidak betah bekerja lagi. Dari Tanjung Pinang, Kepelawan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Mas Tam alias Iqbal bin Samsudin, salah satu terdakwa kasus narkotika yang akan menjalani persidangan, nekat mencoba kabur dari ruang tahanan pengadilan negeri Batam. Kejadian berawal saat petugas kepolisian yang berjaga hendak memberikan makan siang di ruang tahanan kepada para terdakwa yang akan menjalani persidangan. Salah satu terdakwa kasus narkotika mencoba kabur dari ruang tahanan pengadilan negeri Batam, Kepulauan Riau saat menunggu jadwal persidangannya. Kejadian yang berlangsung pada Senin 7 Januari 2019, pukul 10.45 waktu Indonesia Barat ini, berawal saat petugas kepolisian berjaga hendak memberikan makan siang kepada para terdakwa di ruang tahanan pengadilan negeri Batam. Tiba-tiba salah satu tahanan bernama Mas Tam alias Iqbal, memberontak dan melarikan diri dengan melompati pagar batas pengunjung ruang tahanan setinggi 1 meter lebih. Namun seorang staf kejaksaan negeri Batam dengan sigap berhasil menggagalkan aksinya. Humas pengadilan negeri Batam, Taufik Nainggolan mengatakan, saat di sergap, tahanan tersebut beberapa kali berusaha melepaskan diri dengan cara memukul perut staf kejaksaan tersebut, sehingga aparat kepolisian pun segera mengamankannya kembali dan langsung memindahkannya ke ruang tahanan yang terpisah dari tahanan lainnya. Bato! 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 Atas kejadian ini, pihak PN Batam akan lebih mengawasi penjagaan di ruang tahanan para terdakwa yang akan menjalani sidang. Tahanan yang mencoba melarikan kabur lah dari sel tahanan kita kan, tapi sudah melewati batas buku keluar ini, yang di belakang kita ini kan. Akhirnya diamankan oleh buku kas penjaga tahanan dari kisah saat. Nah, tadi sudah mulai berkoordinasi kan dari pengadilan dan pengamanan kita di sini, supaya lebih diketat lagi, orang yang keluar masuk juga jangan sebarangan supaya mudah dikenali. Masnam alias Iqbal bin Samsudin adalah salah satu terdakwa kasus narkotika yang akan menjalani sidang pada Senin ini. Meskipun terjadi insiden mencoba kabur, yang juga disaksikan ibu kandungnya sendiri, persidangan atas kasus narkobanya tetap dilangsungkan sesuai jadwal. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melatorkan. Pemirsa, demikianlah serangkaian informasi dan berita yang dapat kami sajikan pada pagi hari ini. Saya Nanda Ridelbi beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!